Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Selamat datang di channel saya Bambang Purnomo jangan lupa di subscribe channel ini ya seneng banget hari ini saya akan review kuliner lagi salah satu tempat wisata kuliner favorit di Bengkulu yang saya favoritkan yaitu menunya kuitiau jadi saya pengen sharing ke temen-temen nah kebetulan Kak saya nggak makan di sana karena masih pandemi ini jadi kita makan di rumah aja nah tadi saya pesan lewat maksim ya jadi ongkosnya cuma 6.000 rupiah tapi kalau lewat grab 12.000 lumayan jadi teman-teman bisa menggunakan maksim delivery dibandingkan grab lebih murah ya cuman terserah teman-teman ya senyamanya teman-teman baik jadi ini adalah salah satu makanan favorit saya kuitiau nah di kuitia pondok jason jambi ini yang berada di daerah Sudirman pintu batu di samping rumah Aceh itu biasanya saya sering seneng banget pesan atau makan di sana kalau dulu cuman karena pandemi ini jadi kita makan dari rumah aja seperti itu nah harganya 30.000 rupiah untuk mie kuitiau goreng sapinya ini salah satu yang saya favoritkan dari tahun 2012-2013 saya tukas di Bengkul hingga kini ini adalah salah satu makanan favorit saya jadi kita langsung aja kita cobain kuitiau goreng sapi pondok jason yang menjadi favorit saya ya Oke guys jadi kita barusan udah pesan melalui maksim ongkos kirimnya murah sekali 6.000 rupiah dari pondok jason kuitiau sapi jambi di daerah pintu batu di Sudirman ya kebun kenangan jadi tadi kita pesan kuitiau goreng sapi yang salah satu favorit saya jadi kali ini kita akan review gimana rasanya kuitiau goreng sapi pondok jason yang memang favorit saya ya Oke guys dari notifikasi di map driver maksimnya bentar lagi sampai rumah jadi kita tunggu aja beberapa saat lagi saya enggak sabar menunggu kuitiau goreng sapi dari pondok jason ya ya kita tunggu aja drivernya bentar lagi sampai ini udah deket banget ya kita tunggu di depan ya se-driver maksimnya udah sampai Alhamdulillah itu pesan kita sampai jadi kita Mas kita tunggu driver maksimnya ya Oke drivernya datang ya mantap pesanan saya udah sampai kuitiau goreng sapi di pondok jason ya tadi dibantu sama mas-mas maksimnya terima kasih ya Mas ya tetapi di jalan ya kita makan langsung ya guys ini pesanan kita jadi pondok jason jambi kuitiau jambi yang ada di daerah pintu batu Sudirman Bengkulu ya deket mas jami harganya itu untuk kuitiau jambi itu Rp30.000 per porsi jadi kita beli dua porsi jadi ini salah satu menu favorit saya di pondok jason karena spesialis beliau memang di kuitiau tapi selain kuitiau juga banyak menu lain yang di beliau jual sambalnya ini jangan lupa guys ini sambalnya memang enak banget ini yang bikin maknyus ya ini tampilannya Wow keren banget ya mantap Oke guys kita langsung aja buka bungkus kuitiau goreng sapi dari pondok jason favorit saya ini jadi kita langsung buka aja saya lebih suka yang kering jadi makanya pesan pesan kuitiau gorengnya ya di sini juga ada mie gorengnya juga macam-macam teman-teman bisa lihat juga di menu Grave food itu untuk di pondok jason ini menunya juga banyak sekali kok selain kuitiau Wow ini tampilannya guys mantep banget kan Wow isinya lumayan jadi diwadahi menggunakan wadah plastik ini jadi bisa langsung dikonsumsi ya mantep banget jangan lupa kita langsung aja buka sambalnya untuk kita langsung taburin ke sini biasanya saya lebih seneng pedes untuk menikmati kuitia goreng sapi jason ini mantep kita ambil gunting dulu ya Oke guys langsung aja kita taburi dengan sambalnya nih tipikal sambalnya itu sambal cair ya sambal cair tapi saya enggak tahu kenapa emang favorit banget sama sambalnya jadi bikin makin pedes dan makin enak kuitiaunya kita tumpahin aja semua karena saya suka banget sama pedesnya enak banget ini guys mantap jadi teman-teman bisa pesan lewat Maxim delivery atau lewat Grave food kalau ada di rumah atau stay di hotel jadi ini salah satu kuliner yang teman-teman wajib coba kalau sudah bosen sama ikan bakar gulai atau masakan padang bisa cobain menu ini ya kita langsung makan aja ya oke guys kita aduk dulu Wow tampilannya lihat ya guys ini ada sayur sawinya ada kuitiaunya ada daging sapi kemudian ada toge ya Wow mantep banget nah tipikalnya untuk kuitiaunya lumayan cukup tebal ya nah saya lebih seneng tipikal kuitiaunya seperti kuitiau yang seperti ini wuhh mantep ya dan nggak pelit sama daging sapinya juga jadi cukup lumayan banyak ini harganya 30.000 rupiah wuhh nggak sabar ya kita langsung coba makan aja ya Oke guys kita udah siap menikmati yang namanya kuitiau goreng sapi jambi ini ini adalah menurut saya kuitiau terenak yang ada di provinsi Bengkulu jadi saya selalu review makanan yang menurut saya paling saya rekomendasiin nah disini ada daging sapi ada kuitiaunya ada toge kemudian ada sawinya ya Bismillahirrahmanirrahim kita cobain ya nggak sabar kita cobain ya hmm enak banget lalu tetap terjaga rasanya karena memang sih Jason nya sendiri yang masak ya guys jadi dia sendiri makan makannya dari saya tahun 2012-2013 ke Bengkulu sampai sekarang selalu favorit karena memang rasanya terjaga banget ya kita coba lagi ya hmm jangan lupa minta cabainya ya memang cabainya enak-enak banget bikin tambah pedas dan makin nikmatnya jadi guys posisi pondok Jason kuitiau jambi ini berada di deket Masjid Jami jadi kalau dari Simpang lima kota Bengkulu ke arah Masjid Jami langsung belok kiri di pintu batu nah disana banyak sekali tempat-tempat kuliner kayak rumah Aceh sate paliha dan macem-macem ya matabak kubangnya sebagian macem jadi temen-temen bisa cobain di karena tempatnya juga lumayan gampang dicari ya kita coba lagi ya guys penasaran enak banget ini kita makan lagi ini favorit saya ini enak banget jadi kalau temen-temen lagi di hotel lapar pengen cari kuliner jason nah bisa dia bukanya sampai malam cuman biasanya kalau nggak salah pas jam 9 jam 10 tuh suka abis jadi temen-temen bisa pesen abis marib atau jam 7 jadi biar kebagian jadi kayak kemarin saya sempet nggak dapet ya karena rame banget jadi harus harus pesennya sore sore biar kedapetannya biar kebagian makan ya enak banget asli enak banget ini dan ini halal guys aman jadi buat temen-temen ini halal jadi nah temen-temen bisa karena ini daging sapi ya jadi memang selama pandemi ini saya jarang banget makan di luar karena lebih baik-baik kita bungkus saja atau pesen lewat aplikasi ojek online dan makan di rumah karena kita untuk menghindari ini ya penyebarannya jadi kita tetap harus keep safe dan stay at home aja ya makan lagi jadi dagingnya kwitiau nya wuh enak banget sayurnya juga enggak pelit enak banget mantap pokoknya keren banget kwitiau paling enak seprovinsi benggulu makan lagi ya hmm enak enak banget oke guys kita lanjut makan lagi tadi kita break sebentar karena azan ya baik eh kita cobain lagi enak banget ya hmm jadi kwitau goreng sapi ini memang favorit saya dan paling enak kalau dinikmati saat hangat ya kita cobain lagi makannya hmm enak banget dagingnya tebel mantep apalagi kalau misalnya temen-temen minta sambalnya double yang enak banget guys ini ada potongan kayak eh bakso ya hmm potongan bakso nya ya hmm mantep enak banget temen-temen bisa coba ini ya saya nggak di-endorse sama ekwondo Jason tapi memang kuliner favorit saya di benggulu wuuh mantep ini guys hmm 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 Mampaknya Enaknya Enaknya Hmm 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 Saya udah cobain beberapa video di Bengkulu, ini menurut saya yang paling enak. Nah, makan ya. Rasa bawang putihnya terasa banget, enak. Dia dikasih lada juga, biar gigit rasanya ya. Enaknya di Bengkulu ini karena dekat curup, jadi sayurnya segar-segar guys. Sayur sawinya enak banget. Hmm, mantep. Saya habisin dulu guys. Kita nikmati kuliner kuitiau sapi goreng di Pondodjesen. Yang enak banget, recommended banget buat temen-temen yang pengen cari kuliner kuitiau di Bengkulu ya. Handab. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman mungkin itu Seri vlog kali ini Kuliner Pondo Jason Kuitiao Jambi Salah satu kuitiao terenak menurut versi saya Di Bengkulu Jadi teman-teman bisa cobain Bisa pesen online Kemudian harganya untuk yang favorit saya adalah Kuitiao goreng sapi Ini favorit saya paling enak menurut saya Dan tetap terbaik lah ya Teman-teman bisa menikmati Jangan lupa subscribe vlog channel ini Biar terus semangat dan terus berkarya Terima kasih sudah melihat video sampai selesai ya Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh